ya selamat malam anak-anak semuanya ya ibu buat video ini sebagai panduan untuk anak-anak semuanya karena ada yang bingung bagaimana cara mengecek nama mereka apakah sudah masuk dalam google classroom atau belum jadi melalui video ini ibu ingin bagikan panduan singkatnya bagaimana caranya kita mengecek nama sudah bergabung di google classroom atau belum jadi seperti biasanya anak-anak harus install dulu aplikasi google classroomnya dari playstore ya ini di hpnya ibu sudah ada kalau anak-anak sudah install aplikasinya dari playstore anak-anak tinggal klik buka google classroomnya ya karena link yang sudah dibagikan oleh guru kalau kita sudah punya aplikasi google classroomnya dengan secara otomatis kalau kita sudah klik link tersebut maka kita akan langsung diantarkan masuk ke dalam link classroom mata pelajaran yang bersangkutan ya jadi kita contoh ibu contohkan ya kita klik classroom kemudian ya kita klik classroom ya ya akan muncul seperti ini ini classroomnya ibu ibu berikan contoh kita buka classroomnya kelas 8k kelas 8k ya contohnya ibu di kelas 8k ibu mau cek apakah nama ibu sudah masuk ke bergabung di google classroom 8k atau belum sekarang kita buka kita klik 8k sini budaya 8k ya oke ya nanti akan muncul seperti ini ya anak-anak ya jadi ini yang muncul di layar ini adalah kolom forum coba anak-anak perhatikan di bagian layar paling bawah itu ada forum ada tugas kelas ada anggota ya jadi anak-anak tidak kolom forum ini digunakan untuk komunikasi atau diskusi antara peserta didik antara anak-anak dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan bisa di chat di kolom forum ya kemudian ada kolom tugas ya ini kolom tugas anak-anak bisa mengecek daftar hadir yang dibagikan guru pada saat mengajar bisa mengecek materi materi apa yang di share guru pada saat jam pelajarannya kemudian tugas apa yang diberikan ya ada kolom tugas silahkan dilihat masing-masing klik masing-masing tugas maka akan terbuka ya kemudian ada penilaian harian ada tugas tengah semester penilaian tengah semester penilaian semester ya seperti itu ya jadi ini untuk kolom tugas kelas jadi ibu contohkan kalau daftar hadirnya kita klik daftar hadir ya nanti akan muncul seperti ini kalau muncul seperti ini anak-anak klik sudah yang ada tulisan daftar hadir mata pelajaran sini budaya kalau kita klik disini maka kita akan diantarkan masuk ke form untuk mengisi daftar hadir seperti itu ya anak-anak ya ini contohnya kita buka daftar hadirnya menggunakan aplikasi Google yang anak-anak pakai kalau ibu biasanya pakai Google Chrome ya mungkin ada yang pakai Musila Firefox ya ya seperti ini ya seperti ini daftar hadirnya ya jadi tinggal sudah diisi daftar hadirnya boleh dikirim ya jadi itu contoh untuk mengisi daftar terhadir sama dengan materi lainnya materi lainnya ibu contohkan ya ya kita klik di musik Oh ada ini materinya tinggal kita klik materinya akan terbuka secara otomatis kemudian di bagian bawah itu ada tugas-tugas yang lainnya contohnya ini LKPD tari Oh ada tugas tari kita klik masing-masing maka akan terbuka untuk mengecek apakah nama anak-anak ada di dalam Google Classroom ini silahkan anak-anak cek kolom paling bawah sudut kanan bawah itu yang ada tulisan anggota kita klik anggota ya oke ya seperti ini ya anak-anak ya berapa banyak siswa yang sudah gabung itu nanti namanya ada tertera di dalam ya namanya tertera di dalam seperti ini ya tapi kalau untuk sementara karena anak-anak belum punya akun belajar ID untuk SMP makap otomatis nama anak-anak yang muncul itu pasti akun Google nya orang tua kalau HP yang digunakan adalah HP orang tua tapi kalau HP pribadi anak-anak bisa setel ya bisa setel di bagian setelan setelan untuk Google nya itu menggunakan email anak-anak sendiri ya sehingga kalau menggunakan email anak-anak sendiri maka akan muncul nama anaknya tapi kalau Google nya menggunakan HP orang tua pasti nama orang tuanya yang akan muncul ya karena belum ada akun belajar ID dari kementerian untuk peserta diri kelas 7 yang baru tapi kalau seandainya sudah ada pasti saat anak-anak klik link untuk bergabung pada setiap mata pelajaran dengan secara otomatis nama anak-anak sesuai dengan ijazah itu akan muncul sebagai peserta di kelas tersebut di dalam pelajaran tersebut ya ya mungkin ini saja sedikit panduan dari ibu kiranya panduan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak bisa mengerti menggunakan Google Classroom ya demikian informasi dari ibu Tuhan memberkati kita semua Shalom